Pem Halo temen-temen, sekarang kita lagi ada di Autoholf 2000 Pasar Bersama saya Jay dan juga dari Van Nah sekarang kita bahas sedikit mobil LCVC Saya beda bikin mobil LCVC atau Lotus dan saya hari ini akan memperkenalkan perempuan-perempuan yang versi 5 simpar ya nah sekarang kita diberikan bahas yang waktu ya gue kita mulai dari yang kecil kali ya kita bahas dari yang si Agya ini ya karena si Agya ini dia Facebook kali ya yang sebelumnya kita panggilnya gini ya iya benar jadi ini versi tahun 2020 yang sudah facelift nya nah perlu dicatat juga kalau misalnya tahun 2020 dulu iya ada dua versi ini jadi ada yang old model dan ini yang sudah facelift nya nah new model ya kalau dulu sih dia kan tampilan yang dulu itu ini lebih seperti zoker ya iya nah sekarang udah engga ya nah sekarang juga tampilannya kebetulan ini versi yang Ardi dan bisa dilihat tampilannya tampilan lebih banyak versi ini iya bisa dibilang lebih sporti lah dari versi yang sebelumnya nah gitu deh kalau misalnya dari sini sih dulu dia dari tampang aja sih dari grill sih ya iya dari kan dia dari grill terus dari jaman itu ya kalau dari bang sih dia posisinya ga ada perubahan ya iya ga ada perubahan cuma disini kan disini juga dulu masih sama aja kan masih ada ya ini juga kan sama 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 ada ya iya tapi ini apa namanya sticker ini sudah dibikin lebih apa ya lebih sporty nah ini Jay kita jangan ke samping dulu kita coba kulit dulu yang di depan yang mana ya ini sih cukup menarik buat saya karena bisa dilihat lampunya lampu nah ini kan tampilannya udah baru Jay udah kan kalau dulu dalamnya masih putih yang versi sebelumnya nah sekarang udah ada kayak smoke lamp gitu ya dalamnya rumah lampunya gitu lebih elegan lebih sporty juga ya nah ini juga cukup menarik nih yang rumah lampunya dengan motor baru punya usaha bangper depannya ini jadi bikinnya sangat menarik memanjakan mata lah ini sepintas kayak meri meras juga ya ini ya yang meras juga ya lisi hitam di bawah ini juga membuat kesan mobil ini untuk oke yang ini ya iya kita coba ke samping nah ini juga yang cukup menarik buat saya spionnya nah ini kayak agak lebih besar lebih besar coba kalau misalnya kita bandingkan sama yang lama kelihatan banget ya RCPC nya kalau ini udah dapat upgrade kan Jay kalau bisa misalnya kita lihat ini modelnya hampir mirip kayak Avanza Feroz ya yang dari treadmill kupingnya udah gede ya kupingnya udah gede dan bisa diatur dari dalam juga kacanya ini juga ada tambahan-tambahan glisten ya ini lebih sporty kan iya benar jadi dari depan sudah sporty di samping juga ditambahin sporty lagi di sana juga ada tambahan glisten ya kacanya oh iya benar tapi oke lah ya jadi ini kalau misalnya dulu ini banyak yang bilang kalau anak muda tuh memang sih kalau yang model kemarin kan agak kurang ini ya kalau sekarang udah sporty gini kita udah sporty udah paling keren lah apalagi nanti kalau kita bahas interior ya masih jauh lebih keren lagi sebenarnya sih kalau dilihat dari luar ini sudah sudah cukup lah untuk gaya anak muda sekarang untuk anak-anak milenial yang pengen pindah dari kendaraan roda 2 ke roda 4 ini sudah jadi karena iritnya luar biasa betul sekali di samping itu kan dia juga udah 25TI kan adinya kan rupa tutup-patupnya juga udah terkomputerisasi lah jadi lebih irit banget gitu nah jadi yang biasanya 20 ribu sehari masih cocok live kayak gini ya cukup lah ya cukup di kampus cukup mau pacaran boleh mau kemana-mana juga bisa modal 20 ribu 20 ribu oke cukup nah coba kita pindah tulur belakang ya belakang apa sih bro yang beda bro nah bedanya adalah di apa namanya spoiler ya spoiler atas ini nah kalau misalnya versi yang laman itu masih di warna bodi nah sekarang versi yang diartu sport before kalau mau apapun warna mobilnya spoiler ini dibikin warna hitam jadi hitamnya udah ada stop ramp juga ya iya stop ramp semudian ada tambahan belum CRD sport before lagi dan di samping juga ada tambahan lagi belum CRD sport before nah gitu nah baper belakang juga udah makin keren aja ya iya makin makin sporty lagi ini mah udah udah nah ini juga ada perubahan di lampunya nah bisa dilihat dalamannya hitam tuh beda kalau dulu kan bening ya iya bening yang bening ya oke oke bro kita pengen lihat yang dalamnya bro soalnya kan kalau LCGC ini yang dalamnya dia gak ada tandingan iya nah ya coba kita buka ya kita bongka apa sih bro yang membuat si LCGC ini atau si New Agia ini yang menjadi memang gak ada bandingan yang pertama apa nih bro yang pertama adalah dari head unitnya betul coba dinyalain oke kita dinyalain ya ini nah versi yang manual ya oh iya iya nyalain juga udah bukan pake kunci kan kalau sekarang kan beda apa kan kan main dulu kan iya kalau yang sekarang udah pake smart engine nah coba kita nyalain head unitnya nah ini oke ini head unitnya udah touch screen kalau versi yang sebelumnya kan masih di bawah ini iya masih inget tuh dia tuh kuning gini ya masih belum touch screen ya iya gitu nah kemudian ac nya juga udah digital Jay jadi udah ada fitur-fitur yang di upgrade oleh Toyota khusus varian Agia ini nah kalau sekarang kita udah tinggal ngatur aja nah gitu udah digital ya udah digital ya ya gitu lah udah lebih enak nah yang pastinya juga yang tadi udah smart engine jadi udah gak perlu anak kunci lagi untuk nyalain jadi ini udah tinggal disini aja ya kita udah matiin atau ini udah tinggal sini aja tuh kan iya cukup satu tekan aja tapi ini juga udah udah auto-folding untuk spionnya free track juga udah aman pokoknya udah paket komplit lah ya untuk paket komplit yang memang harganya sekarang tuh sekitar 170an lah ya kalau untuk yang sekitar segitu nah gitu ini juga udah double airbag untuk depan jadi ya semua fitur udah diperhatikan udah di upgrade keamanan juga seperti itu udah di upgrade semua jadi kalau misalnya masih ada yang berpendapat kalau Agia itu mobil murah ya sama ya menurut saya sih itu pendapat yang harus dibenarkan kembali dan sudah kita patahkan ya dengan realnya memang sekarang karena bisa dilihat tadi kita udah bahas eksteriornya betul kemudian kita juga udah lihat sepintas interiornya gitu ya ya benar jadi lebih enak sih kalau teman-teman pengen lihat menit langsung juga datang ke auto double passenger ya iya benar jadi bisa kita bisa kita jelaskan lebih lanjut bisa kita kasih pemahaman lebih lanjut ini sih kita sepintas aja ya bro ya ini juga di pintunya ini udah lebih sporty dengan tambahan-tambahan elemen seperti ini jadi ya mobil murah mana yang pakai iya betul-betul yang udah ada apa tambahan-tambahan emblem seperti ini gitu di ornaman-naman yang iya oke lah kalau gitu ini kan dia di lima penumpang nih iya nah sekarang saya juga mau bahas nih bro tapi mobil yang bisa sampai tujuh penumpang harganya mirip-mirip harganya mirip-mirip ada Toyota Calya kita keluar bro oke ayo coba kita lihat nah ini Toyota Calya bro kalau misalnya Toyota Calya ini juga dia udah ubah bentuk juga dari 2019 dulu modelnya gak kayak gini yang paling mencolok tuh dari sini dari hosting foglame nya dulu gak kayak gini bro sekarang dia tuh jadi lebih sebetulnya lebih 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 keren lah gitu kan ya hosting foglame nya udah keren udah gitu dia udah ada foglame nya juga dari lampu juga dia udah LED iya benar ya nah ini untuk tipe varian yang tipe G jadi kalau misalnya dari grill juga dia udah ada com ini udah kesannya udah ini udah chrome ini udah chrome udah chrome tapi tetap di sini ada lambang burung 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 yang muda ya lambang kan lcg sih ya betul lcg sih karena memang tapi di belakang tetap ada logo Toyota ini salah satu cirinya lah kalau di Toyota ya betul secara keseduluan sih hampir-hampir oke-oke aja terus di sini juga di samping keraganya juga masih sama dia udah tutun udah gitu di sini dia udah retrack juga dia di sini udah ada oh di spionnya ini cukup memantu sih kalau misalnya kita mau galop nah itu udah ada tambahan di situ harganya hampir sama deh dengan yang 4k di menumpang ya yang di menumpang tinggal pilih-pilih aja gitu nah kita kalau misalnya ke samping ini secara keseduluan sih hampir-hampir sama-sama aja bro udah gitu kalau misalnya di belakang ini juga nih kalau yang dulu ya kalau yang dulu si kaliannya itu dia masih segini nih si garnisnya tuh oh garnis belakangnya ya sekarang udah full udah full udah gitu dia udah dapur juga jadi kalau misalnya yang TPUBG dia tuh posisi garnisnya dapur tuh nak jadi nambah lebih-lebih kesan lebih-lebih keren lah gitu kan ya ini tuh kayak TPUBG gitu kan dia udah dilengkapi juga ini ada apa namanya sensor ya ya gitu jadi udah keren lagi ya udah memadai ya untuk perusukan udah memadai jadi kalau misalnya mau pilih yang memang bisa 7 penumpang kalian pilihannya bisa jadi kalau misalnya untuk yang 5 penumpang ya skorti ya jatuhnya ke agia agia ya mungkin pertimbangannya untuk kebutuhan teman-teman yang misalnya untuk keluarga yang berpergian dengan mobil yang tidak terlalu besar mungkin pilihannya agia tapi untuk teman-teman yang masih muda yang masih milenial baru mau pindah menggunakan roda 2 terus pindah ke roda 4 ini udah jadi pilihan yang sangat 4 misalnya gini contohnya kita nih remaja kan pengen ini ya kita nikah kita punya anak 1 nah ini bisa melihat anak 2 pilihan ini anak 2 pilihan ini eh lah iya kalau mau lihat ya kita lihat ya oh iya kalau ini kebetulan yang lagi saya pilih dia yang Matic oh ini yang tipe Matic yang tipe Matic yang tipe Matic nya jadi kalau misalnya untuk kalian sendiri itu beda bro kalau misalnya mobil-mobil lain kan biasanya di sini ya iya iya kan untuk transmission yang manual atau Matic kita ini kalau kalian di sini iya iya cuman memang kalau misalnya tipe Kalia ini untuk tipe yang paling tinggi itu dia masih pake kunci gitu oh masih kunci masih kunci jadi untuk kapan Matic ini di sini masih aman iya benar nah jadi kalau misalnya untuk AC juga dia memang kalau lebih support sih udah lebih support ya dia masih pake Knope gitu kan masih pake Knope ini udah ada juga kita bisa pilih udara Dular ataupun yang dalamnya nah kalau dari sini ini hampir sama bro oh head unitnya juga sama ya cuman memang tetang letak Mini nya aja iya gitu karena kan dia mobil SCGC yang memang untuk penampang lebih banyak kan iya benar tapi iya juga gimana bro tapi apa ini transmission nya dipindahin ke atas sih buat lebih enak lebih enak jadi disini kita jadi lebih leluasa gitu jadi gak apalagi gini kalau misalnya kita bawa anak kan duduk di sini nih iya bisa ngeganggu juga iya benar iya benar ini sebenarnya ada head resumen yang ada apa namanya amres jadi bisa buat disini kayak gini kalau misalnya dari segi elektrik dia juga udah mirror sama udah retractable juga dia udah tau udah bro udah keren udah sama aja kisi-kisi AC nya juga banyak ya iya gitu udah oke lah gitu ya nah rem tangannya ini juga disini jadi kalau misal biasanya kan disini ya iya nah kalau ini supaya lebih kita lebih leluasa juga ini aja disini nah ini kalau ditarunin ya nah oh iya dibikin sejajar sama pasi ya betul jadi gak mengganggu betul ini udah cocok banget pokoknya kalau misalnya ambil segisi harga 170an nah ini tuh memang pilihan lah kalau misalnya kita baru punya anak gitu kan atau misalnya gini kalau pakai ini kan kalau ada saudara mau ikut bisa dibawa iya yuk kita lihat yang belakangnya ayo nah untuk yang keduanya yang kita digurus kedua ya iya harus baginya ini kalau misalnya kita duduk juga spesnya masih apa ya spesnya masih cukup besar buat ya ya sekitar tinggi 100 hampir 170an mungkin ya kita kan ya iya ini masih-masih oke lah kalau dengan spes yang masih gini boleh kita lihat spesnya nah ini spesnya udah cukup gede iya jadi masih-masih enak lah gitu cocok lah ya gitu kan ini juga tinggi-tinggi tinggi ini juga tinggi di sini juga udah ada ini si blower sih ya jadi udah ada udara juga yang bagus untuk kita jadi lebih-lebih lebih mantap lah di sini kita bisa atur juga ada pengaturannya juga ya iya jadi suhu diaturnya di sini gitu kan nah kalau misalnya di belakang ini juga udah oke banget apalagi untuk bisa ditambahin bisa ditambahin jadi benar jadi 1 2 3 4 5 6 7 enaknya sih di sana tuh buat anak kecil ya anak kecil jadi dia lebih leluh asa mainnya kan gitu kan di belakangnya di belakangnya oh iya iya nah ini udah paling kumplit jadi pokoknya kalau misalnya mau ngalahin ke sini sih saya rasa gak ada yang bisa ngalahin iya karena di sini juga udah kita udah di kasih itu yang membedakan Toyota Kalia dengan saya ini kalau saya itu belum ada ini oh iya benar jadi bisa bertiga ya di teman betul jadi bertiga tuh aman jadi kalau misalnya ada apa-apa nih kayak gini nih enak ada oh iya benar pokoknya gini aja kalau misalnya mau lihat unitnya gitu kan ya bandingin secara langsung mau pengen lebih jelas masalahnya misalnya ini berapa sisi 1200 sama aja misalnya gitu ya kayaknya lebih detailnya datang ke kantor temuin Jay temuin Rifan iya nanti coba kita jelasin nah kita jelasin lebih rinci Jay saya mau lihat ininya dong bagasinya kita lihat bagasinya oke oke oh ini tadi pakai itu ya oke kalau gue kasih segede gini sih lo mau bawa pojiknya bisa bro oh iya ini bisa dilipat bisa dilipat bisa dilipat jadi kalau misalnya ini tinggal nanti yang kedepannya ah ini kedepannya dikit gitu kan nanti ini bisa buat bawa tanaman gitu kan cocok banget lah nah buat kursi buat duduk juga kan bisa kan ini buat anak-anak nyaman banget nih disini ini 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 untuk anak kecil ya iya kalau buat bawa orang anak lah cukup lah iya benar-benar dewasa juga cukup kalau segede kita oh iya nak yang menarik juga ini ada cup holder lagi ya betul sampai baris ketiga karena kan kalau misalnya nih kalau misalnya buat anak-anak kan dia nyimpen minuman kan disini minuman iya benar terus amannya dia udah dikasih juga ini seatbelt jadi sampai belakang dikasih ini yang membuat memang Toyota itu tidak ada bandingannya kalau sudah di segi keselamanan iya benar-benar pokoknya udah pake banget lah gitu kan ya ya itulah Auto family kita udah bahas sedikit mengenai mobil LCGC low cost screen car yang mobil murah tapi kualitasnya tetep oke bener gak bro? nah oh iya lagi pasin nutup ini nih bagasi iya kasih kan ngeliat Kalia jadi kalau misalnya teman-teman mau pilih mobil LCGC yang dibawah 200 juta mobilnya ya pilihnya tinggal kalau misalnya mau 5 penumpang saya tahu dia kalau mau 7 penumpang kelihatan Kalia nah kita tunggu ya di autodewopaster Rivan ya tunggu ya pokoknya kalau mau nanya apapun segala macam jangan kita bahas di sekolah dulu ya di sekolah kita bisa bicara itu aja paling otomolik terima kasih itu dari Jay dan saya Rivan untuk informasi lebih lanjut nanti kita akan cantumin kontak kita di bawah ini atau ada di deskripsi juga terima kasih Terima kasih telah menonton!